Pada tanggal 24 Desember 1999, terjadi pembajakan sebuah pesawat. Pembajakan itu terjadi di langit India. Bahkan, tuntutan para pembajak ini sangat sulit untuk dikabulkan oleh pemerintah India. Seperti apa peristiwa pembajakannya? Kita take off ke kronologi. Tanggal 24 Desember 1999 atau malam Natal. Ketika itu, sebuah pesawat Airbus A300 akan dioperasikan oleh maskapai Indian Air dengan nomor penerbangan 814. Di dalam pesawat itu ada tiga kru kokpit. Yang pertama adalah seorang kapten bernama Devi Shahran, 37 tahun. Kemudian seorang first officer bernama Rajinder Kumar dan seorang flight engineer. bernama Anil Kumar Jagia, 58 tahun. Penerbangan 814 terjadwal untuk mengudara dari Bandara Internasional Tribufan, Kathmandu, Nepal menuju ke Bandara Internasional Indira Gandhi, New Delhi. Saat itu, di dalam pesawat tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa akan terjadi sebuah bencana besar. Penerbangan dari Nepal menuju ke New Delhi seharusnya akan ditempu hanya dalam waktu 1 jam 20 menit saja. Namun yang terjadi pada penerbangan itu memakan waktu hingga 8 hari. Penerbangan 814 lepas landas dari Nepal setelah pukul 4 sore waktu setempat. Jumlah penumpang di dalam penerbangan itu berbeda-beda dari berbagai sumber, namun disebutkan antara 176 sampai 178 orang. Setelah beberapa saat pesawat itu lepas landas, pesawat mulai mengudara dan melintasi wilayah India. Nah, pada saat itu di dalam penerbangan 814, Pramugari sedang menyiapkan makan siang untuk para penumpang. Sementara itu, salah seorang Pramugari lainnya berada di galley menyiapkan kopi untuk kru kokpit dan beberapa saat setelahnya ia masuk ke ruang kokpit. Ia sempat memberikan kopi kepada tiga kru kokpit kemudian berbincang sesaat. Setelah itu ia keluar dari ruang kokpit. Baru beberapa langkah ia keluar dari ruang kokpit, tiba-tiba saja Pramugari ini dikejutkan karena ia melihat seorang laki-laki membawa senjata tajam kemudian menodongnya dan mengatakan ia ingin ke ruang kokpit. Belum sempat Pramugari itu menghubungi Kapten melalui interkomnya, tiba-tiba pria yang menggunakan topeng itu langsung menerobos masuk ke ruang kokpit. Tanpa segan-segan, ia langsung menodongkan senjata kepada Kapten. Hidup semua orang di dalam penerbangan 814 langsung berubah seketika. Laki-laki menggunakan topeng dan juga menodongkan senjata itu langsung melakukan pengancaman terhadap tiga orang di ruang kokpit. Bahkan pengancaman itu bukan hanya dilakukan dengan senjata, tapi juga dengan sebuah alat kledak yang dibawa di tangannya. Sungguh suasana kokpit saat itu langsung berubah seketika. Tuntutan dari laki-laki yang masuk ke ruang kokpit itu adalah untuk membawa pesawat tersebut terbang ke arah barat yang diasumsikan oleh Kapten adalah terbang ke wilayah Pakistan. Hal yang lebih menakutkan pada saat penerbangan 814 adalah orang yang masuk ke ruang kokpit itu tidak sendirian. Ia bersama 4 orang lainnya yang sudah bersiap di kabin penumpang. Mereka semuanya menggunakan topeng dan membawa senjata. Mereka mengancam semua penumpang akan melukai mereka jika tidak mengikuti keinginan mereka. Nah para penumpang yang baru saja akan menikmati makan siangnya tiba-tiba dikagetkan karena mereka diperintahkan untuk membuang semua makanan ke bawah. Bahkan beberapa orang diminta untuk pindah kursi. Sebagian penumpang lainnya diminta untuk menutup matanya menggunakan kain berwarna putih yang telah mereka sediakan. Sungguh sebuah penerbangan yang mengerikan. Dimana penerbangan 814 tiba-tiba saja dibajak di udara. Kapten Saran kemudian memberikan pengumuman kepada seluruh penumpang. Ia mengatakan, tuan dan nyonya disini Kapten Saran. Pesawat ini sedang dibajak. Harap bersabar dan dengarkan semua perkataan pembajak. Bukan hanya mencoba untuk menenangkan para penumpang. Tapi Kapten Saran juga mengatakan kepada orang yang ada di ruang kokpit itu bahwa bahan bakar pesawat tidak cukup untuk membawa pesawat itu ke Pakistan. Maka kemudian Kapten mengatakan kepada pembajak agar pesawat itu mendarat di New Delhi. Tapi kemudian pembajak tahu bahwa penerbangan 814 itu memiliki bandara alternatif. Ia memaksa Kapten untuk memberitahu dimana bandara alternatif penerbangan 814. Kapten mengatakan bandara alternatifnya adalah di Bombay dan juga di Ahmedabad. Karena Kapten tahu bahwa pembajak ini ingin pesawatnya terbang ke Pakistan. Ia membujuk pembajak untuk mendaratkan pesawat itu di Bombay. Karena jarak antara Bombay dengan Lahor, Pakistan cukup dekat. Tapi saat itu tidak ada jawaban dari pembajak. Pesawat masih terbang ke arah barat, tujuannya tidak diketahui. Secara diam-diam, tanpa diketahui pembajak, Kapten mengaktifkan transponder untuk memberitahu ATC bahwa penerbangan 814 itu sedang dibajak. Situasi di kokpit saat itu benar-benar menegangkan. Kapten juga dihadapkan pada situasi dan posisi yang sangat sulit. Dimana para pembajak terus mendesak Kapten untuk membawa pesawatnya itu ke arah barat atau ke Pakistan. Tapi di sisi lain, Kapten juga tahu bahwa India dan Pakistan saat itu sedang tidak baik hubungannya. Maka kemudian Kapten berupaya sekuat tenaga untuk tidak membawa pesawat itu ke Pakistan. Kapten yakin saat itu jika ia bisa mendaratkan pesawat tersebut di India, maka pihak keamanannya India akan menyelesaikan masalah pembajakan itu. Belum lagi, sebuah fakta mengejutkan datang dimana pihak Pakistan menutup wilayah udara mereka dan mencoba untuk tidak mendengarkan informasi apapun dari penerbangan 814. Mereka tidak mau pesawat yang sedang dibajak itu menyentuh landasan pacunya. Tidak ada jalan lain, saat itu yang dilakukan Kapten adalah mencoba untuk mengulur waktu. Ia mengurangi kecepatan pesawat hingga 40 persen. Tapi dengan sangat cepat, pesawat itu mulai kehabisan bahan bakar. Dengan semua yang baru saja terjadi di penerbangannya, Kapten kemudian mengatakan kepada pembajak bahwa pesawat ini harus mendarat untuk mengisi bahan bakar. Dan ia mengajukan sebuah tempat yaitu Amritsar. Tidak ada jawaban dari para pembajak hingga akhirnya Kapten nekat membawa pesawat itu ke Amritsar. Pesawat mulai mendarat. Di Amritsar, pilot berharap agar pesawat diisi bahan bakar. Kemudian ada tindakan yang dilakukan oleh otoritas bandara setempat. Namun pada saat pesawat itu mendarat, Kapten meminta bahan bakar sesuai permintaan dari para pembajak. Tidak ada satupun yang merespon. Bahkan setelah menunggu dalam waktu yang cukup lama, bahan bakar tidak kunjung dikirimkan ke pesawat. Saat itu ternyata para pembajak mulai ketakutan. Mereka berpikir pasti pihak India sedang mengatur rencana untuk menyerbu pesawat. Setelah mereka tahu bahwa ada upaya untuk mengulur waktu. Maka kemudian mereka mengancam lagi pilot dan para penumpang dengan senjata. Sampai kemudian, Kapten saat itu berteriak kepada ATC. Mereka meminta bahan bakar karena jika tidak, para pembajak ini akan melukai orang-orang yang ada di dalam pesawat. Tapi sampai saat itu, tidak ada respon dari bandara setempat. Hal itu sungguh mengecewakan bagi Kapten. Kapten saat itu berpikir ini satu-satunya kesempatan agar keamanan India bisa langsung bergerak menyerbu pesawat. Namun apadah ya, saat itu tidak ada satu orang pun yang bergerak menuju ke pesawat untuk mengisi bahan bakar atau bahkan untuk melumpuhkan para pembajak. Hanya kebuntuan yang terjadi sejak pesawat itu mendarat di Amritsar. Maka Kapten memutuskan untuk menerbangkan pesawatnya menuju ke Pakistan. Sebuah hal di luar nalar manusia. Ketika bahan bakar hanya tinggal sedikit, kemudian mereka dilarang untuk mendarat di Pakistan. Tapi Kapten nekat melakukan penerbangan menuju ke Pakistan. Saat pesawat itu sedang terbang di perbatasan Pakistan dan India. Kemudian informasi dari ATC Pakistan kepada sang Kapten adalah jika mereka tetap nekat masuk ke wilayah Pakistan, maka pihak Pakistan tidak segan-segan menembak jatuh pesawat Airbus milik penerbangan Indian Air 814. Kapten tidak menghiraukan informasi tersebut. Ia tetap menerbangan pesawatnya menuju ke Bandara Lahore. Pakistan tetap berusaha agar pesawat itu tidak pernah mendarat di bandaranya. Maka kemudian yang dilakukan oleh otoritas Bandara Lahore adalah mematikan semua alat bantu navigasi menuju ke Bandara Lahore dan mematikan semua lampu di landasan pacu. Mereka bukan hanya melarang pendaratan Indian Air 814, tapi juga melarang semua pesawat milik mereka untuk mendarat di Lahore. Bandara itu ditutup. Kapten tetap nekat dengan keputusannya untuk melakukan pendaratan di Bandara Lahore. Ia mengatakan kepada First Officernya untuk melihat wilayah dengan banyaknya cahaya karena ia berpikir wilayah tersebut merupakan runaway tempat pendaratan pesawat. Kemudian First Officer mengatakan bahwa ia mulai melihat adanya cahaya yang berbaris. Kapten membawa turun pesawat itu. Ketika pesawat semakin dekat jaraknya dengan daratan, betapa kagetnya kedua pilot itu setelah mereka mengetahui bahwa cahaya yang berjajar itu bukanlah lampu dari runaway, tapi justru lampu-lampu dari jalan raya. Mengetahui bahwa tempat pendaratan pesawatnya itu salah, Kapten langsung membawa hidung pesawat kembali naik. Dan ia tetap memutuskan untuk melakukan pendaratan di Bandara Lahore. Mengetahui bahwa Kapten Sharon tidak putus asa. Pihak pemerintah Pakistan akhirnya memperbolehkan pesawat itu untuk mendarat di Lahore. Mereka memberikan informasi bahwa jika kalian memang ingin mendaratkan pesawatnya di sini, maka kami izinkan. Tapi pernyataan dari pihak otoritas Bandara Pakistan adalah kami akan memberikan kalian bahan bakar, tapi setelah itu kalian harus kembali terbang. Dengan kata lain pihak Pakistan tidak mau dianggap ikut campur dan tidak mau membantu penerbangan itu. Maka kemudian beberapa saat setelahnya pesawat mendarat di Lahore dengan mulus. Di sanalah Kapten terus meminta kepada pihak ATC untuk menurunkan para penumpang yang terluka, wanita dan juga anak-anak. Tapi tidak ada respon. Tiga jam pesawat itu berada di Bandara Lahore. Hingga kemudian pesawat kembali lepas landas. Tujuannya belum diketahui. Di tempat lain, keluarga penumpang Indian Air 814 mulai cemas. Mereka mengetahui bahwa penerbangan 814 itu sedang dibajak. Mereka segera menuntut pihak pemerintah untuk melakukan tindakan. Tapi pada saat itu, justru seolah-olah tidak ada yang dilakukan oleh pemerintah India. Bahkan pada saat pesawat itu mendarat di Amritsar, pihak India tidak mengirimkan keamanan untuk menyerbu pesawat. Pada awalnya, tentara lokal akan membuat sebuah strategi untuk mengepung pesawat itu, tapi ternyata tidak diizinkan oleh Perdana Menteri India. Mereka diminta untuk menunggu keamanan nasional. Dan sampai pesawat itu lepas landas, keamanan nasional tidak memberikan jawaban apapun. Di tengah penerbangan yang belum diketahui tujuannya kemana, seorang pembajak kemudian meminta kapten untuk membawa pesawat itu menuju ke Kabul, Afganistan. Namun, pihak etisinya menolak karena bandara itu tidak memiliki fasilitas pendaratan untuk malam hari. Sehingga yang diminta oleh pembajak adalah menerbangkan kembali pesawat itu menuju ke Dubai. Nah, ketika mengetahui bahwa pesawat itu akan mendarat di Dubai, pihak India sempat menghubungi pihak Dubai dan meminta bantuan mereka. Maka kemudian bantuan diberikan oleh pemerintah Dubai dan otoritas bandara setempat. Ketika pesawatnya mendarat, kemudian baru diketahui ada seorang penumpang yang pada saat itu sudah dilukai oleh pembajak. Ia ditusuk berkali-kali menggunakan pisau. Namun, dalam perjalanan menuju ke Dubai, penumpang tersebut meninggal dunia. Ketika pesawatnya mendarat di Dubai, maka pada saat itu pemerintah India membantu sebisa mungkin. Mereka mencoba untuk mengulur waktu. Mereka mengatakan kepada pihak pembajak mereka akan memberikan bahan bakar yang dibutuhkan, tapi ditukar dengan para penumpang. Di sanalah penumpang yang terlukas, sekaligus penumpang yang meninggal diturunkan. Namun ternyata pada saat pesawat berada di Dubai, lagi-lagi pihak India tidak banyak melakukan pertolongan. Hingga kemudian pesawat dipaksa lepas landas lagi oleh para pembajak. 18 jam sejak pesawat itu dibajak, akhirnya pesawat mendarat di Kandahar, Afganistan. Sebuah wilayah yang diduduki oleh militan. Ketika pesawat itu mendarat di Kandahar, lagi-lagi seorang pembajak yang sejak awal berada di ruang kokpit melakukan pengancaman terhadap kapten. Ia menodongkan senjata dan memaksa kapten untuk melakukan pengisian bahan bakar. Bahan bakar kemudian diisi. Namun pada saat pembajak itu sedang menodongkan senjata, kapten melihat dengan jelas. Ada beberapa tentara militan yang melewati bagian depan pesawat Airbus milik 814. Dan pada saat itu, tentara-tentara tersebut melambaikan tangan ke arah kokpit. Kemudian lambayan tangan dari tentara militan itu dibalas oleh pembajak yang ada di ruang kokpit. Dari sana, kapten menyimpulkan bahwa pembajak yang ada di dalam pesawat itu ternyata merupakan kelompok militan yang menduduki wilayah tersebut. Setelah pengisian bahan bakar selesai, tuntutan lain dari para pembajak adalah membawa pesawat itu kembali mengudara. Namun permintaan dari pembajak saat itu ditolak oleh tiga kru kokpit. Flight Engineer mengatakan kepada pembajak bahwa pesawat ini tidak bisa pergi kemanapun karena sejak awal pesawat ini sudah terbang ke beberapa wilayah terlalu berbahaya jika tidak melakukan pemeriksaan terhadap bagian-bagian pesawat. Meskipun kesal, para pembajak saat itu mengikuti permintaan dari para pilot. Anehnya, pada saat para pilot ini sedang beristirahat, para pembajak memiliki akses pergi ke ruang kargo. Dari sanalah mereka membawa tas-tas besar yang ternyata diketahui isinya adalah senjata dan peluru. Saat Kapten kembali ke ruang kokpit setelah memeriksa kabin penumpang dan kondisi penumpang, ia dikagetkan dengan banyaknya peluru di ruang kokpit. Di sana Kapten kembali menyimpulkan bahwa pembajakan pesawat itu telah direncanakan dengan sangat matang. Setelah beberapa hari pembajakan dilakukan pada penerbangan itu, belum juga ada yang dilakukan oleh pemerintah India. Namun 4 hari setelah pembajakan, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1999, ada perwakilan negosiator yang diterbangkan dari India menuju ke Kandahar. Nah, di dalam pesawat itu juga ternyata ada komando yang disembunyikan. Mereka khawatir bila negosiasi ini batal, kemudian terjadi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Terjadilah negosiasi. Dan negosiasi ini merupakan negosiasi terlama antara pembajak dengan pihak negosiator. 30 jam waktu yang dibutuhkan untuk negosiasi dan tidak melahirkan keputusan apapun. Saat itu, ternyata tim negosiasi dari India baru tahu ada beberapa tuntutan dari pihak pembajak. Yang pertama adalah pembebasan salah seorang tentara militan kelompoknya dan permintaan uang sebesar 200 juta USD. Ternyata pada saat negosiasi itu ada intervensi dari pihak lain yang menduduki wilayah tersebut dengan mengatakan untuk membatalkan tuntutan. Tapi hal itu juga tidak membuat para pembajak maupun negosiator menemukan titik temu. Beberapa hari kemudian mereka masih terus bernegosiasi tanpa hasil apapun. Sementara waktu terus berjalan dan para penumpang saat itu sudah sangat kelelahan. Mereka ketakutan dengan ancaman dari para pembajak. Belum lagi mereka baru makan satu kali sejak pembajakan terjadi. Mereka ingin menyerah. Mereka putus asa. Mereka yakin mereka tidak akan selamat. Hari kelima kondisi di kabin penumpang semakin tidak menentu. Saat itu banyak teriakan-teriakan ketakutan, tangisan dari para penumpang. Mereka ingin sekali menyerah. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dan merasa tidak akan ada yang menolong mereka. Hingga kemudian pada saat itulah tiba-tiba 35 orang penumpang dibebaskan. Kebanyakan mereka adalah perempuan dan juga anak-anak. Pembebasan itu dinilai sebagai itikat baik dari para pembajak. Tapi lagi-lagi ketika terjadi negosiasi tidak ada jalan keluar dari kedua pihak itu. Meskipun di tanggal 29 Desember 35 penumpang diturunkan namun tidak ada titik temu. Apa yang diinginkan oleh pemerintah India dan apa yang diinginkan oleh pihak pembajak. Setelah tidak adanya titik temu, saat itu para pembajak mulai semakin menggila. Mereka terus mengancam para penumpang. Mereka tidak segan-segan akan menghabisi. Maka kemudian para penumpang yang ada di dalam penerbangan itu semakin putus asa. Pilot maupun pra bugari tidak bisa membantu. Negosiasi terus berjalan. Sampai akhirnya 7 hari setelah pembajakan dimulai, ada sebuah negosiasi yang akhirnya diterima oleh pemerintah India. Saat itu menurut keterangan salah seorang penumpang disebutkan bahwa entah doa siapa yang dikabulkan. Hingga tiba-tiba saja pembajak memberikan pengumuman bahwa mereka akan dibebaskan. Betapa bahagianya para penumpang ini setelah mengetahui mereka akan dibebaskan. Meskipun ada sedikit ketakutan karena mereka tidak cukup yakin. Kenapa setelah beberapa hari mereka ditahan, tiba-tiba para pembajak ini akan membebaskan mereka. Ternyata di tempat lain negosiasi telah dilakukan. Di mana para pembajak meminta 3 militan untuk dibebaskan. Pihak pemerintah India menyetujui dengan dibebaskannya 3 militan tersebut. 3 orang militan yang awalnya dipenjara, kemudian dibawa ke New Delhi, lalu diterbangkan ke Kandahar. Saat itu para pembajak mengatakan bahwa ketika 3 militan itu tiba di Kandahar, maka pertukaran akan dimulai. Disaksikan oleh tentara militan yang menduduki Kandahar. Saat itu proses pertukaran dimulai. Beberapa saat setelahnya, sisa seluruh penumpang dan juga kru kokpit serta para pramugari yang ada di penerbangan 814 dibebaskan. Mereka mulai menangis bahagia, tepuk tangan dan mereka lega karena akhirnya mereka dibebaskan. Maka kemudian 3 tahanan tentara militan itu akhirnya pergi bersama dengan para pembajak. Sementara itu, para penumpang dan kru penerbangan 814 diterbangkan kembali ke New Delhi dan tiba dengan selamat di India. Atas aksi pembajakan itu, sisa penumpang dinyatakan selamat. Satu orang meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka. Buntut dari pembajakan Indian Air 814, pihak keamanan bandara Nepal kemudian terus ditingkatkan. Namun ternyata aksi yang dilakukan pemerintah India menuai kontroversi bagi rakyat di India karena mereka menganggap bahwa pemerintah India pada saat itu tidak bergerak dengan sangat cepat. Mereka terlihat tidak melakukan apa-apa sejak awal pesawat itu dibajak. Bahkan pada saat mereka memiliki kesempatan. Namun pihak pemerintah India justru bereaksi. Mereka mengatakan bahwa mereka dihadapkan pada situasi yang sulit. Mereka harus mempertimbangkan tuntutan pembajak sambil juga mempertimbangkan dampak politik dan keamanan dari tindakan mereka. Salah satu yang paling dikhawatirkan oleh dunia setelah mengetahui pembajakan 814 terjadi adalah dibebaskannya tiga tentara militan yang awalnya dipenjara sejak tahun 1994. Karena tindakan yang dilakukan oleh pemerintah India pada saat itu dikhawatirkan memicu tindakan yang serupa di kemudian hari. Namun ada pernyataan dari pihak India. Menurut mereka penting untuk dicatat bahwa menangani situasi pembajakan pesawat adalah tugas yang sangat sulit dan sangat rumit. Mereka tidak boleh salah langkah. Sesuatu hal yang salah dilakukan maka akan sangat fatal akibatnya. Nah gimana menurut kalian Delphers? Ini adalah pembajakan yang memakan waktu sangat lama. Nah kalian ingat gak sih ada salah satu film Netflix mengenai pembajakan yaitu pembajakan 601. Nah pembajakan itu disebut-sebut merupakan pembajakan terlama di Amerika Latin dan pembajakan di dunia penerbangan yang pada saat itu dianggap paling lama juga. Tapi ternyata di tahun 1999 menurut aku pembajakan ini yang paling lama 8 hari. Penumpang ada di pesawat itu selama 8 hari. Dengan ketakutan dan dengan kondisi yang sudah semakin lemah. Nah kabar baik dari informasi yang aku bawain ini adalah ternyata kisah ini diangkat lagi sama Netflix dan bakal tayang di Netflix sesegera mungkin. Yuk kita sama-sama nonton. Udah gitu kita bahas di kolom komentar sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalian mau request? Boleh banget di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.